Jadi gini, aku tuh waktu anak-anakku masih kecil, dari Balita dan yang udah anak S di kelas 1, kelas 2, kelas ikan, aku termasuk yang lumayan galak. Tapi sekarang tuh aku jadi kayak ibaratnya dari kita, jadi kayak sekarang lebih, aku tuh banyak-banyak ini, banyak longgar, bukan longgar, apa ya? Jauh nggak kayak dulu. Lebih toleransi mereka tuh. Karena gini, buat aku, basic rules itu harus ditanamkan sejak kecil. Sekarang mereka udah tau harus yang apa, jadi mana yang inget apa-apa yang aku bilang, tapi sekarang udah lebih ke masalah apa-apa tuh, diskusi, ngobrol, nanya, diskusi. Atau kalau mereka mau sesuatu yang bertak, nggak, ya udah, kita ketemu di jalan pengakhir, gitu. Atau kayak, aku mau sesuatu, oke, ada time and condition yang berlaku ya, sayang. Iya, tapi kita sekarang udah ke remaja nih, ada perbedaan? Oh, jauh, jauh. Walah sebuah anak, dari saat anak-anak aku masih kecil, S, ya sampai anak aku SD kelas 2 dan 3 ya deh. Itu sama pola kasut aku sekarang, sama yang sekarang, itu beda banget, udah beda banget. Aku tuh banyak yang, oh gitu, ngomongnya gitu. Wah, ya aduh, gimana ya? Kalau dulu, nggak, nggak, no means no. Sekarang sih ada kadang-kadang, kalau misalnya emang, no, ini tetap nggak boleh, no, ini nggak boleh. Ini tetap satu yang nggak bisa dilanggar. Tetap ada basic rules-nya, tetap ada. Ibarat kita kan, kita hidup di negara, Karena hukum aja ada hukum standar, ada hukum yang emang udah satu yang harus dilanggar. Yang ditanamin karena hukumnya, sebenarnya ini bagaimana sih? Pertama, kayak gini Budi Pekarki, Bapak Tampun, lalu, apa ya, kayak agama, Terus itu gitu-gitu yang ditanamin juga tuh adalah, Sekarang sih sebenernya gini, kayak, mereka nggak boleh mengakses internet, Aku udah ngasih sekarang. Jadi memang semua tuh sekarang udah era keterbukaan. Era keterbukaan, makanya aku bilang, ada switching kuala asli aku sekarang. Mereka boleh nanya, apapun, apapun, sampai pertanyaan soal aku. Ada satu pertanyaan anakku yang sebenernya, Gue kalo kita berjaman dulu, kaget ya. Anakku bilang, apa itu masturbat ini? Itu saat tinggal, daripada dia nanya sama orang lain, Kalo nggak pertanyaan soal aku, saya nanya ke aku. Tapi aku akan menjawab sesuai dengan tumpunya mereka. Walaupun aku merasa bahwa ini belum pantas untuk mereka, Aku akan bilang, actually, ini nggak appropriate buat your age. Gitu loh, ini belum waktunya buat kamu tau. Nanti ya, when you're old enough, udah cukup umur, Aku akan jawab sesuai dengan tanyaan. Mereka ngerti, oke, so far sih mereka nggak pernah cari-cari tol belakang apa, segala macem. Tapi aku kayak misalnya soal something, kayak misalnya berhubungan dengan seks, Atau apa, kayak tentang informasi. Kamu tau dari mana, Mak? Kalo aku boleh tau, gitu. Teman aku ada yang mengucapkan, ini, nah itu dia. Kalo aku mikir aku membentengi, mereka nggak boleh nanya apa, Mereka dapet dari statement dari orang anak-anak seumurnya, dia itu bahaya banget. Bahaya banget. Biasanya kalo itu...